Melihat King mengkecil, yang matanya berubah menjadi celah, Feng Hao sangat puas. Senyuman hangat muncul di sudut mulutnya. Karena dia berhutang pada mereka, dia harus melakukan yang terbaik untuk membayarnya kembali. Dua pelayan cantik di samping dibuat bingung oleh pemandangan bahagia seorang dewasa dan seorang anak di depan pintu. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka merasa mereka berdua seperti ayah dan anak. Kasih sayang dan kehangatan yang tulus tidak bisa dipalsukan. Eh! Ketika dia mendekati dada Feng Hao, King mengkecil sedikit terkejut. Kemudian, dia mendekat ke dadanya. Dia mengerutkan hidungnya dan mengendus dengan hati-hati. Matanya yang cerah berbinar saat dia berseru, itu aroma ibu. Seruannya membuat Feng Hao dan King Wu, yang berada di dalam ruangan, sedikit gemetar. Kedua pelayan cantik itu juga memandangnya dengan heran. Aroma ibu, bukankah itu yang dimaksud dengan orang suci? Mereka tertegun, tapi kemudian mereka menggelengkan kepala dan membuang pikiran tidak realistis itu dari benak mereka. Meskipun orang suci mereka menawan dan cantik, dia sangat dingin. Di sekte dewa, mereka belum pernah melihatnya memperlakukan siapapun dengan baik kecuali King mengkecil. Seseorang dengan temperamen dingin tidak akan pernah melakukan hal seperti berselingkuh. Paman, kenapa kamu mencium aroma ibu menger? King mengkecil mengedipkan matanya yang besar dan menatap Feng Hao dengan bingung. Dia jelas tidak mencium aroma ibunya kemarin. Eh, mendengar itu, wajah Feng Hao sedikit malu. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia tertawa. Mungkin menger sangat merindukan ibumu. Mengapa aku memiliki aroma ibu menger di tubuhku? Aku hanya punya aromamu sendiri. Saat dia berbicara, sedikit rasa bangga muncul di hatinya. Saat memikirkan keterikatan dengan keindahan tadi malam, hatinya sedikit membara. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menahannya. Bahkan dengan temperamen Feng Hao, dia tidak bisa menahan godaan semacam itu. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia tinggal di sekte iblis bayangan gelap. Bagaimana mungkin wanita cantik seperti itu tidak diidam-idamkan oleh orang lain? Jika dia tidak berada di sisinya, Feng Hao tidak akan merasa nyaman. Dia berpikir dalam hati apakah dia harus bernegosiasi dengan kultus bayangan gelap agar dia bisa menikahi King Wu secara terbuka. Tidak, itu wangi di tubuh ibu, menger tidak mungkin salah. Mengerutkan hidungnya lagi, King Meng kecil membalas dengan ekspresi serius. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang cantik dan lembut dan menunjuk ke pintu. Ibu pasti ada di dalam karena aroma tubuh paman sangat menyengat. Dia pasti baru saja memeluk ibu. Hidung ini terlalu sensitif. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak saat dia melihat King Meng kecil dengan takjub. Dia benar-benar berhasil memprediksi waktu hanya dengan mengendus. Pada saat ini, King Wu, yang berada di dalam ruangan, menjadi semakin gugup. Dia takut mereka akan mendobrak pintu dan masuk. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan salah satu dari mereka telah membuka jendela dan yang lainnya menghilang dari ruangan seperti embusan angin. Mendengar suara yang hampir tak terdengar di ruangan itu, kedua pelayan cantik itu menatap Feng Hao dengan curiga. Itu terlalu mencurigakan. Haha, Meng, Er, ibumu benar-benar tidak bersama paman. Saat dia berbicara, Feng Hao mendorong pintu hingga terbuka. Bagian dalamnya kosong, yang ada hanya sebuah tempat tidur, sebuah meja, dan empat kursi. Tidak mungkin menyembunyikan seseorang. Eh, apakah ibu pergi? Menyapu sekeliling dan tidak menemukan King Wu, King Meng kecil berseru dengan bingung. Haha, itu karena ibu Meng Er belum pernah kesini. Feng Hao masih tertawa terbahak-bahak. Takut kalau dia akan bertanya lebih banyak, dia berseru, ayo pergi. Paman akan mengajak Meng Er ke tempat yang menyenangkan untuk bermain hari ini. Memegang King Meng kecil di pelukannya, Feng Hao keluar dari penginapan tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada dua pelayan cantik itu. Seorang laki-laki kekar berwajah penuh janggut, mengenakan pakaian kasar, dan seorang gadis kecil berpenampilan mewah, berpenampilan bidadari kecil, disusul oleh dua orang pelayan wanita cantik dengan sosok yang mempesona. Saat kombinasi ini berjalan di jalan, langsung menarik perhatian beberapa orang yang melihatnya. Tentu saja, sebagian besar pandangan tertuju pada dua pelayan cantik itu. Keduanya bisa dianggap cantik, terlepas dari sosok atau penampilan mereka, tidak ada yang bisa menemukan kekurangan pada mereka. Namun, saat ini, mereka tampil sebagai pelayan wanita. Hal ini sontak membuat banyak pria merasa tidak puas dan iri. Namun, di kota Kunonefrite, tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Huff Merasakan tatapan mengganggu di sekitar mereka, wajah cantik kedua gadis itu berubah menjadi dingin. Mata mereka dingin saat mengamati sekeliling. Tidak banyak orang yang berani menatap mata mereka. Paman, apakah kamu ayah menger? Mata King Meng Kecil tiba-tiba berkedip saat dia bertanya. He he, lalu apakah menger berharap paman itu adalah ayah menger? Feng Hao tersenyum tipis dan bertanya. Meng, er harap begitu? King Meng Kecil menjawab tanpa ragu-ragu. Kenapa kamu berharap begitu? Jika itu adalah paman lain, apakah menger bersedia? Mendengar kata-kata gadis kecil itu, Feng Hao sangat gembira hingga dia hampir mengatakannya tanpa berpikir. Setelah beberapa saat, dia menahan detak jantungnya dan bertanya dengan lembut. Karena paman sangat baik dan menger suka bersama paman. Saya tidak suka paman yang mengganggu pekerjaan rumah menger setiap hari. Mereka sangat menyebalkan sehingga menger tidak bisa mengusir mereka. Oleh karena itu, menger menyukai pamannya menjadi ayah menger. King Meng Kecil berkata dengan serius saat matanya berkedip karena harapan. Ganggu pekerjaan rumah menger. Feng Hao terkejut dan hatinya tenggelam. Dia lalu bertanya, Meng Er, apakah paman-paman itu sering mengunjungi ibumu? Iya. King Meng Kecil mengganggukan kepalanya dengan berat, dan wajahnya tampak dipenuhi rasa jijik. Paman-paman itu sangat menyebalkan. Menger tidak menyukai mereka dan ibu juga tidak menyukai mereka, tetapi mereka datang mengganggu menger dan ibu setiap hari. Paman, bisakah kamu mengusir orang-orang yang mengganggu itu dan tidak membiarkan mereka datang lagi? Tentu saja bisa. Mendengar ini, Feng Hao merasa bahagia di dalam hatinya, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Jika orang-orang menyebalkan itu mengganggu menger kecil kita lagi, maka kita akan menghajar mereka dengan kejam sampai mereka tidak berani datang. Haha, paman sangat baik. King Meng Kecil merasa terhibur olehnya. Setelah beberapa saat, wajah kecilnya menjadi muram. Dia menatap Feng Hao dengan matanya yang besar dan berkata, Paman, alangkah baiknya jika kamu benar-benar ayah menger. Saat ini, Feng Hao sangat ingin mengakuinya. Harapan di mata gadis kecil itu sangat menusuk hatinya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyakiti King Wu lagi. Setidaknya, tanpa izinnya, dia tidak bisa mengakui King Meng Kecil. Selama sisa hari itu, Feng Hao mengajak King Meng Kecil berjalan-jalan di sekitar kota kuno. Baru pada malam hari King Meng Kecil kembali ke halaman bersama kedua pelayannya. 482 Saat malam tiba, cahaya bulan yang dingin turun dari langit, membungkus seluruh dunia dalam lapisan perak samar. Itu sangat menyedihkan. Berderak. Mengikuti suara lembut, pintu dibuka. Feng Hao, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, meringkuk di sudut mulutnya. Dia membuka matanya dan melihat sosok anggun masuk. King Wu mengenakan gaun putih keperakan berlengan lebar dan ketat yang bergoyang di tanah. Sabuk berwarna perak pucat diikatkan di pinggang rampingnya, memperlihatkan pinggang rampingnya dengan sempurna. Di bawah gaun itu ada bagian kaki panjang seputih salju dan mempesona. Itu membuat orang merasakan dorongan membara di hati mereka. Tangannya yang seperti batu giok lembut, kulitnya halus, wajahnya seperti batu giok yang hangat, dan alisnya seperti ngengat. Di antara alisnya, ada sedikit rasa kelesatan dunia lain. Dia tampak menawan dan menawan, tetapi juga mengungkapkan rasa ketidakpedulian yang membuat orang menjauh ribuan mil. Sepasang mata hitam yang bagaikan air musim gugur sepertinya selalu mengandung sedikit senyuman menawan. Wajah halus dan mengharukan itu menampakkan sedikit pesona. Tubuhnya montok dan anggun, matanya bergerak-gerak, semuanya memancarkan pesona yang menggoda dan alami. Gaun sutra itu berayun lembut mengikuti langkahnya, membentuk lekuk tubuh yang anggun dan menawan. Itu benar-benar kombinasi dari seribu jenis pesona dan sepuluh ribu jenis perasaan asmara. Sungguh keindahan yang tiada taranya. Tanpa disadari, napas Fenghou perlahan menjadi tergesa-gesa. Matanya berlumuran darah merah dan jantungnya semakin membara. Hah! Melirik sepasang mata yang penuh dengan hasrat membara, wajah cantik King Wu sedikit memerah, dilapisi dengan lapisan merah tua. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi dingin. Dia mendengus dingin, dan matanya penuh ketidakpedulian. Eh! Melihat sepasang mata dingin itu, tubuh Fenghou bergetar, seolah-olah air dingin telah disiramkan padanya. Api di hatinya dengan cepat padam. Dia turun dari tempat tidur dan menyapanya dengan senyuman. Anda di sini! Melihat wajah menawan namun keras kepala itu, jantung Fenghou tanpa sadar berdebar kesakitan. Matanya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. King Wu tidak berbicara. Setelah menutup pintu, dia duduk di depan meja dan bahkan tidak memandangnya. He he! Fenghou tersenyum pahit dan duduk di seberangnya. Kemudian dia terlihat serius dan bertanya dengan suara rendah, apa yang ada di tubuh menger. Racun di pusaran gelap itu terlalu mengerikan. Ini juga pertama kalinya Fenghou tidak yakin sepenuhnya tentang sesuatu. Dia merasa bahwa itu bukan lagi racun dari ahli racun biasa. King Wu meliriknya dan melihat wajah seriusnya. Pandangan rumit muncul di matanya. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, itu adalah fisik khusus dalam legenda. Kami ahli racun menyebutnya fisik racun tertinggi. Itu adalah tubuh leluhur racun yang legendaris. Leluhur racun dikabarkan menjadi orang pertama yang memahami energi racun. Ia dilahirkan dengan tubuh beracun, dan selama era terpencil kuno, ia adalah salah satu ahli yang paling kuat. Dengan berpikir, dia bisa meracuni 10 ribu wilayah sampai mati. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah energi racunnya. Tubuh Tuan Racun. Mendengar ini, hati Fenghou tenggelam. Meskipun dia tidak tahu apa itu tubuh leluhur racun, hanya namanya saja sudah membuat hatinya terasa berat. Dia punya perasaan bahwa apa yang disebut tubuh maha guru racun tidak kalah dengan tubuh bela diri hantu. Ada badan khusus di dunia. Mereka dipelihara secara alami dan diwariskan dari generasi ke generasi. Awalnya, Fenghou mengira yang ada hanyalah tubuh bela diri pantom. Namun, setelah melihat tubuh maha guru racun King Meng kecil, mau tak mau dia bertanya-tanya apakah hanya ada dua tubuh khusus ini di dunia. Pasti ada lebih banyak lagi. Penguasa ketiadaan, penguasa racun tertinggi. Fenghou tiba-tiba merasa bahwa dunia tidak sesederhana yang dia kira. Apakah ada cara untuk menekannya? Memikirkan kengerian tubuh bela diri pantom, hati Fenghou tenggelam. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat sepenuhnya menekan tubuh maha guru racun. King Wu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia mengertakkan gigi, wajahnya pucat, dan matanya penuh kesedihan. Apa? Fenghou segera berdiri. Jika tidak ada cara untuk menekannya, bukankah itu akan menjadi jalan buntu setelah diaktifkan? Dia mengerutkan kening dan menginjak-injak ruangan. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan terjatuh ke kursi seperti bola kempes. Dia bertanya, apakah tidak ada jalan lain? Hanya ada satu cara. King Wu meliriknya dengan ekspresi rumit dan berkata perlahan. Ke arah mana? Fenghou buru-buru bertanya. Selama menger dapat mengendalikan tubuh maha guru racun, dia tidak hanya akan baik-baik saja, tetapi dia juga akan memiliki energi racun dari guru racun. Saat dia berbicara, cahaya aneh muncul di mata King Wu. Ini adalah tubuh maha guru racun. Jika dia benar-benar bisa mengendalikannya, dia mungkin akan menjadi master racun kedua di masa depan. Kontrol. Hati Fenghou tenggelam. Dia mengetahuinya. Bukankah ini sama dengan pantom martial body? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, bagaimana saya bisa mengendalikannya? Tempurkan tubuh dengan 10 ribu racun. Hati King Wu dipenuhi dengan emosi yang rumit. Betapa kejamnya seorang gadis kecil yang menempat tubuhnya dengan racun. Namun, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Fiuh. Fenghou menarik napas dalam-dalam. Ini tidak di luar dugaannya. Dia bertanya pada King Wu, apa yang kamu butuhkan? Aku membutuhkan 32 ribu jenis tumbuhan roh racun aneh yang tercatat di dunia, satu untuk masing-masing. Sebagai ahli racun, King Wu mengetahui karakteristik racun dengan sangat baik. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa menanggung rasa sakit yang tak berkesudahan? Wow. Dia mengertakan gigi dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Matanya berkabut dan berkaca-kaca saat dia menangis. Wuer. Fenghou berjalan mendekat, ragu-ragu sejenak, dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Melihat keindahan di pelukannya yang kesakitan, ia merasakan sakit yang menusuk di hatinya hingga ke dalam jiwanya. Dia bisa membayangkan seberapa besar tekanan yang harus ditanggung King Wu setelah mengetahui tentang fisik Little King Meng. Di balik penampilannya yang kuat, dia memiliki hati yang rapuh. Sebagai orang suci dari sekte setan bayangan gelap, dengan siapa dia bisa berbicara tentang kekhawatiran dan kerapuhannya. Maaf, ini tidak benar. Rasa bersalah, rasa bersalah yang tak terbatas. Melihat King Wu menangis seperti gadis biasa, hatinya terasa seperti ditusuk pisau dan dia hanya bisa terus meminta maaf. Woh, itu semua karena kamu. Jika bukan karena Anda, bagaimana mengerbisa seperti ini? Woh, Woh. King Wu sepertinya telah menemukan jalan keluar. Dia menangis dan meninju Fenghou dengan tinjunya. Air matanya membasahi pakaiannya. Dia mencurahkan semua keluhan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Aku minta maaf, aku minta maaf. Mendengarkan jeritan yang menyayat hati, hidung Fenghou terasa sakit, matanya terbakar, dan pupil matanya merah. Hatinya bergetar saat mendengarkan semua yang keluar dari mulutnya. Dia bajingan. Dia benar-benar membiarkan seorang gadis menanggung segalanya untuknya. 483. Si cantik menangis seperti burung kukuk yang menangis darah. Hati Fenghou sakit, tapi dia tidak bisa menghiburnya. Dia hanya bisa terus meminta maaf. Bajingan. Kamu bajingan. Aku membencimu. Saat dia menangis, King Wu bersandar di dada Fenghou dan tertidur begitu saja. Dia masih bergumam. Ya, aku hanya bajingan. Ada dua noda air mata yang terlihat jelas di wajah Fenghou, dan matanya penuh rasa sakit. Betapa dia berharap perannya bisa dibalik. Mendesah. Melihat wajah cantik yang masih cemberut dalam tidurnya, Fenghou menghela nafas berat. Dia dengan hati-hati menggendong King Wu dan dengan lembut meletakkannya di tempat tidur. Setiap gerakannya sangat hati-hati, seolah takut membangunkan keindahan. Saya berhutang pada Anda. Duduk di sisi tempat tidur, memandangi wajah cantik yang sedikit kuyuh dan mata merah dan bengkak, Fenghou mengulurkan tangannya yang gemetar dan menyeka air mata di wajah cantiknya. Setiap air mata adalah untuknya, dan hatinya bergetar. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya di masa depan. Matanya terfokus, Fenghou membuat keputusan di dalam hatinya. Dia tidak bisa membiarkan King Wu menanggung tekanan yang menjadi miliknya lagi. Dari kata-katanya yang penuh air mata, Fenghou mengerti apa yang terjadi setelah itu. King Wu menyembunyikan kecelakaan itu. Setelah itu, petinggi dari sekte iblis bayangan gelap telah menyarankan beberapa kali untuk menghilangkan akar masalahnya dan membunuhnya untuk menyingkirkan masalah di masa depan, tapi dia menghentikannya dengan berbagai alasan. Setelah itu, dia tiba-tiba mengandung King Meng kecil. Dia awalnya ingin membunuhnya, tapi mungkin itu naluri keibuannya, jadi dia tidak melakukannya. Dia mengasingkan diri selama setahun dan melahirkan King Meng kecil, yang dikabarkan menjadi bayi perempuan angkat. Dia adalah putrinya sendiri, tapi dia hanya bisa memperlakukannya sebagai putri angkat. Betapa sakitnya hatinya, dengan siapa dia bisa berbicara. Dan perilakunya tidak diperbolehkan di sekte setan bayangan gelap, karena putri angkatnya pasti akan menjadi orang suci berikutnya. Bagaimana calon orang suci bisa diadopsi sesuka hati? Jika bakatnya tidak bagus, itu akan mempengaruhi arah sekte iblis bayangan gelap. Karena itu, King Meng kecil dikucilkan. Sampai badan racun tertinggi pecah. Sejak saat itu, kehidupan King Wu menjadi lebih baik. Fisik racun tertinggi adalah fisik leluhur racun. Setelah mempelajarinya, King Meng kecil berubah dari dikucilkan menjadi biji mata sekte iblis bayangan gelap. Dapat dikatakan bahwa sekte iblis bayangan gelap telah menaruh semua harapan mereka pada gadis berusia dua tahun ini. Racun berumur 30 ribu tahun. Hati Feng Hao sakit memikirkan betapa King Meng harus menanggung rasa sakit yang tidak manusiawi. Proses menyakitkan seperti apa yang akan terjadi? Kita harus tahu kalau monster seperti iblis hanya memiliki beberapa ribu jenis racun di tubuhnya, tapi itu sudah cukup untuk membuatnya berharap dia mati. Namun, King Meng kecil, yang baru berusia beberapa tahun, harus menanggung lebih dari 10 ribu jenis racun. Berengsek. Feng Hao mengatupkan giginya, dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Matanya merah. Fisik bawaan tidak dapat diubah. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, dia akan mati. Dia tidak menyangka putrinya akan menempuh jalan yang sama dengannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Hem. King Wu terbangun di tengah malam. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan melihat wajah Feng Hao yang kuyuh. Jantungnya berdetak kencang, tapi wajahnya dengan cepat kembali ke ekspresi dingin biasanya. Dia turun dari tempat tidur tanpa mengedipkan mata. Wah. Melihat ekspresi dinginnya, hati Feng Hao terasa sakit. Dia berjalan mendekat dan memegang bahu lembutnya. Setelah kompetisi ini, aku akan pergi bersamamu ke sekte iblis bayangan gelap. Hem. King Wu mengangkat kepalanya dan melihat sepasang mata yang penuh tekat. Hatinya benar-benar terguncang saat ini. Matanya yang gemetar menunjukkan bahwa dia tidak tenang sama sekali. Tetapi, King Wu sedikit bingung saat ini. Dia tidak tahu kenapa dia bingung. Dari mana asalnya? Aku akan bertanggung jawab atas semuanya mulai sekarang. Feng Hao mengulurkan tangan dan dengan lembut menekankan tangannya ke bibirnya. Matanya dipenuhi tekat saat dia berbicara dengan nada tidak berkomitmen. Dia adalah seorang pria. Bagaimana dia bisa meminta seorang wanita untuk bertanggung jawab atas apa yang seharusnya dia lakukan? Bahkan jika sekte iblis bayangan gelap seperti gerbang neraka, dia akan tetap pergi ke sana. Wu Er, aku berhutang banyak padamu. Mulai sekarang, aku akan menggunakan sisa hidupku untuk membayar hutangku padamu dan ibumu. Feng Hao mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya. Suaranya sedikit bergetar saat dia berbicara dengan lembut. Kata-kata cinta yang terus-menerus melembutkan tubuh King Wu yang sedikit kaku dan halus. Dia bersandar di dada bidang pemuda itu, dan lapisan kabut muncul lagi di matanya. Hatinya yang sedingin es menghangat saat ini. Wu Er, bagaimana persiapan urusan menger? Feng Hao bertanya dengan cemas sambil duduk di tempat tidur sambil memeluknya. Ada lebih dari 32 ribu jenis racun di dunia. Bahkan jika sekte iblis bayangan hitam sebanding dengan tempat suci, tidak akan mudah untuk mengumpulkan mereka semua, terutama raja racun. Hem. King Wu ingin melepaskan diri dari pelukannya, tapi dia memeluknya erat lagi. Setelah beberapa saat, dia menyerah dan merasakan rasa manis yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Aku masih butuh banyak. Memikirkan tentang King Meng kecil, wajah King Wu yang memerah menjadi pucat lagi, dan matanya penuh kesedihan. Apalagi, saya akan memikirkan caranya. Hati Feng Hao menegang saat dia bertanya. Raja racun berada pada level yang sama dengan raja pengobatan, dan itu sama berharganya dengan benda suci. Itu hanya bisa dibandingkan dengan benda suci. Perlu diketahui bahwa Feng Hao membawa banyak benda suci bersamanya saat ini, seperti bunga ki, buah ki, dan daun ki. Jika jumlah benda suci disebarkan, itu akan menyebabkan kegemparan di seluruh benua. Barang antik yang tersembunyi itu tidak akan bisa diam saja. Menurut pendapat Feng Hao, jika tersiar kabar bahwa benda suci semacam itu bisa ditukar dengan raja racun, akan ada banyak orang tua yang bersedia menukarkannya. Beimang Akonite, penyuk kayu, bulu hitam. Mata King Wu penuh dengan kepahitan saat dia menyebutkan raja racun yang dapat membunuh orang biasa jika bersentuhan. Sekte setan bayangan gelap telah berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan semua racun ini, tetapi hasilnya sangat minim. Bagaimana raja racun bisa begitu mudah didapat? Jangan khawatir, serahkan padaku. Feng Hao penuh percaya diri, bunga astragal, buah astragal, dan benda suci lainnya adalah benda yang tidak dapat ditolak oleh orang-orang kuno lainnya. Namun, kekurangannya saat ini adalah tempat yang aman untuk berbisnis. Kalau tidak, beberapa orang tua yang tidak bisa mendapatkannya hanya akan merampoknya. Kota kuno Nefrite yang tampaknya aman, pada kenyataannya, bukanlah aturan larangan membunuh untuk barang antik super. Lagi pula, mungkin saja salah satu dari mereka lah yang membuat dan menjunjung aturan itu. 484 Di dunia di mana yang kuat dihormati, mudah untuk menemukan tempat yang benar-benar aman, tapi di saat yang sama, bisa juga dikatakan sangat mustahil. Ambil contoh kota kuno Nefrite. Itu adalah tempat teraman bagi orang-orang biasa di wilayah Nefrite. Tidak ada yang berani pindah ke sana, bahkan mereka dari enam sekte besar pun tidak. Namun, jika tersiar kabar bahwa Feng Hao memiliki bunga ki dan buah ki, maka kota itu akan menjadi tempat berbahaya bagi Feng Hao. Barang antik tua itu sudah mendekati akhir masa pakainya, namun mereka berani memasuki tempat kematian seperti tanah terlarang. Mengapa mereka peduli dengan peraturan? Terlebih lagi, bahkan barang antik tua di tanah suci yang telah menetapkan peraturan mungkin tidak mampu menahan godaan tersebut. Bertahan hidup adalah cara yang harus dilakukan. Sebenarnya, tidak ada tempat yang benar-benar aman di dunia ini. Semuanya diputuskan oleh Tinju, dan Tinju adalah kebenaran. Jadi, ini memusingkan, kecuali dia bisa menemukan keberadaan yang mampu menekan para kakek tua itu. Apa yang menunggu Feng Hao akan menjadi bencana? Anda. King Wu memandangnya dengan heran. Mungkinkah pemuda ini lebih mampu daripada sekte setan bayangan? Haha, apakah kamu lupa bunga yang kuberikan padamu kemarin? Feng Hao tersenyum tipis. Bunga Ki. Jantung King Wu berdetak kencang. Apakah anak itu benar-benar memasuki tanah terlarang untuk memetik bunga Ki? Sejujurnya, dia ingin mempercayainya, tapi itu terlalu tidak realistis. Daerah terlarang adalah tempat di mana bahkan orang-orang suci pun dikuburkan. Bagaimana seorang pemuda di alam leluhur seni bela diri bisa masuk? Astaga! 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 Dengan membalikkan tangannya, Feng Hao mengeluarkan tiga kotak diok dengan ukuran berbeda dan menyerahkannya kepada King Wu. Buka dan lihat. Feng Hao berkata lembut sambil tersenyum. Mungkinkah? Jantung King Wu berdetak kencang. Dia duduk tegak dan mengambil kotak diok terbesar. Di bawah tatapan penuh semangat Feng Hao, dia membuka tutupnya. Aromanya menyerang lubang hidungnya dan menyegarkan pikirannya. Itu hampir membuatnya mabuk dan tenggelam dalam aroma yang memabukkan. Buah di dalam kotak diok itu sangat jernih, seolah diukir dari batu diok yang indah. Itu hangat dan tembus cahaya, seperti buah persik abadi. Aromanya begitu kuat hingga tidak bisa disebarkan. Pupil King Wu tiba-tiba membesar, dan mulut kecilnya perlahan terbuka. Apakah ini buah ki? Ceritan keterkejutan keluar dari mulutnya. Dari sedikit getaran dalam suaranya, seseorang dapat mendengar keterkejutan di hatinya. Buah ki adalah benda suci di antara benda suci. Satu buah ki dapat memperpanjang umur seseorang hingga 300 tahun. Siapa di dunia ini yang bisa menolak efek yang menantang surga? Jika dia mengeluarkan benda suci seperti itu untuk ditukar dengan raja racun, kabut tua itu pasti akan menjadi gila. Dibandingkan dengan benda suci seperti buah ki yang hampir mustahil diperoleh, apakah raja racun itu? Pada saat ini, dia sepertinya mengerti mengapa Feng Hao bisa begitu menyombongkan diri. Hanya berdasarkan buah ki ini, dimungkinkan untuk menukar 10 batang raja racun. Tentu saja, semua ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa pertukaran itu aman. Haha, mungkinkah ada benda suci lainnya di tanah terlarang kehidupan? Melihat keterkejutan di matanya, Feng Hao sedikit bangga dan terkekeh. Melihat buah ki, bunga ki, dan daun ki yang diletakkan di depannya, King Wu sangat terkejut. Pada saat ini, dia hampir yakin bahwa pemuda ini pasti telah memasuki tanah terlarang seumur hidup, dan kemungkinan besar dia telah menjarahnya. Di dalam kotak diok itu, ada sebanyak 10 daun ki. Jika begitu banyak benda suci diambil tanpa ditemukan, itu akan menjadi tidak masuk akal. Apakah kamu benar-benar memasuki tanah terlarang seumur hidup? King Wu masih bertanya dengan tidak percaya. Uhuh. Di bawah tatapan langsungnya, Feng Hao mengangguk dengan berat. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan setumpuk kotak diok lagi dan berkata, Jadi, serahkan persiapan raja racun kepadaku. Kamu bertanggung jawab mengumpulkan yang biasa. Aku percaya itu dengan iblis bayangan gelap warisan sekte, meskipun sulit, seharusnya tidak menjadi tugas yang sulit, bukan? Hm. Setelah tertegun sejenak, King Wu bereaksi. Melihat wajah halus di depannya, matanya sangat rumit. Dia telah melakukan semua hal yang mustahil, dan sekarang masalah hampir mustahil yang dia hadapi diselesaikan dengan mudah dihadapannya. Hal yang mustahil ini menjadi begitu mudah dihadapannya, yang membuatnya merasa sangat emosional. Iya, dia bahkan bisa masuk dan keluar dari tanah terlarang seumur hidup sesuka hati. Apa lagi yang bisa dia lakukan yang mustahil? Menggunakan benda suci seperti buah ki dan bunga ki untuk ditukar dengan raja racun sebenarnya adalah suatu kerugian. Tetapi, apa yang salah? Melihat dia menggelengkan kepalanya, Feng Hao tercengang. Mungkinkah racun biasa juga sulit? Alasan mengapa racun biasa disebut racun biasa adalah karena racun itu biasa terlihat. Jika langka, itu akan menjadi harta langka. Tidak, King Wu menggelengkan kepalanya dengan lembut. King Wu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ada raja racun di raja racun yang tidak bisa ditukar dengan buah ki. Oh. Seperti Feng Hao mencelos, tapi dia tersenyum padanya. Tidak apa-apa. Jika satu tidak bisa, maka dua. Jika dua tidak bisa, maka tiga. Pokoknya, saya pasti akan mendapatkannya. Awalnya, ada total sepuluh buah ki. Setelah makan satu dan memberikan satu kepada penatuah Fen, masih ada delapan yang tersisa. Delapan buah ki, itu adalah benda suci yang bisa memperpanjang umur seseorang sebanyak 2.400 tahun. Bagaimana mungkin ia tidak bisa dibandingkan dengan raja racun? Dalam pikirannya, King Meng kecil tak ternilai harganya. Oleh karena itu, berapapun harga yang harus dia bayar, dia harus mengumpulkan semua raja racun. Kamu tidak bisa mendapatkannya. King Wu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan pada tatapan Feng Hao yang tertegun, para biksu laut utara tumbuh di tanah terlarang Beimang. Bahkan seorang suci pun akan mati jika dia masuk. Tanah terlarang Beimang. Mendengar nama tanah terlarang itu lagi, Feng Hao terkejut. Setelah penjelasan King Wu, dia mengetahui bahwa tanah terlarang Beimang adalah salah satu tanah terlarang yang terkenal di benua langit bela diri. Legenda mengatakan bahwa tanah terlarang Beimang adalah tempat pemakaman leluhur racun tertinggi. Melimpahnya racun mengubah area dalam radius ribuan mil menjadi area beracun. Bahkan seorang saint pun akan langsung teracuni dan mati jika ia masuk ke dalamnya. Tingkat terornya tidak kalah dengan tanah kehidupan terlarang. Biksu laut utara tumbuh di daerah beracun ini. Karena wilayah khusus tempat tumbuhnya, biarawan laut utara menduduki peringkat pertama dalam daftar raja racun. Oleh karena itu, nilai Buwaki bukanlah yang kedua setelah Biksu laut utara, tetapi sama dengan Buwaki. Itu adalah benda suci yang tidak bisa diperoleh. Jangan khawatir, aku akan melakukan perjalanan. Mata Feng Hao berbinar saat dia menghiburnya. Dia tidak tahu apakah kotak hitam kecil misterius di dalam cincin itu akan berguna, tetapi untuk King Meng kecil, dia harus mencobanya. 485. Tapi, itu area terlarang. King Wu memandangnya dengan cemas. Awalnya, dia berencana menunggu sampai semuanya terkumpul sebelum mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki area terlarang untuk mencari Mang Akonitum Utara. He he, bukankah kawasan terlarang seumur hidup adalah kawasan terlarang? Feng Hao memberinya senyuman yang menghibur. Agar tidak membuatnya khawatir, dia berpura-pura penuh percaya diri, seolah-olah area terlarang itu hanya berjalan-jalan di taman baginya, dan dia bisa masuk dan keluar sesuka hatinya. Baiklah, serahkan Mang Akonitum Utara padaku, jangan khawatir. Feng Hao dengan erat memeluk bahu King Wu yang harum. Dia hanya berjuang sedikit secara simbolis sebelum bersandar pada dada pemuda yang kokoh dan hangat. Tanpa disadari, King Wu menyadari bahwa dia sepertinya telah jatuh cinta dengan perasaan hangat ini. Bersandar pada dada kokoh ini, jantungnya tampak menjadi jauh lebih stabil. Seluruh tubuhnya juga menerima relaksasi yang tidak dapat dijelaskan, dan tubuh serta pikirannya menjadi nyaman. Tapi, bagaimana cara menukar buah ki ini? Ini adalah masalah yang membuat Feng Hao pusing. Itu tidak aman, dan menyebarkan berita hanya akan membuatnya menderita. Eh! King Wu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan heran. Penampilan aneh itu membuat Feng Hao merasa tidak nyaman. Apa? Feng Hao merasa malu di dalam hatinya, tetapi dia menguatkan dirinya dan bertanya. Apakah kamu datang ke kota kuno Nefrite hanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi siangshi? King Wu memandangnya dengan aneh dan bertanya. Ya! Feng Hao mengangguk lemah. Tujuannya datang ke sini adalah untuk kristal ganjil, dan dia baru mengetahui tentang kompetisi siangshi nanti. Namun, melihat ekspresi King Wu saat ini, sepertinya dia melewatkan sesuatu yang penting. King Wu membuka mulutnya beberapa kali, tapi tidak ada kata yang keluar. Namun, ketika dia memikirkan latar belakang Feng Hao, dia merasa sedikit lega. Belum lagi kerajaan, bahkan orang-orang istana kekaisaran pun jarang mengetahui hal ini. Hehe, mungkinkah ada sesuatu yang penting? Feng Hao tanpa malu-malu mencondongkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Setelah kompetisi besar siangshi, ini akan menjadi lelang tahunan rumah lelang Tian Wu. King Wu memelototinya dengan marah dan mengulurkan tangan untuk menghentikan wajahnya agar tidak mendekat. Tindakan mesra seperti itu menimbulkan perasaan aneh muncul di hatinya. Wajah menawannya langsung berubah merah padam. Dalam sekejap, dia sangat menawan, menyebabkan Feng Hao benar-benar terpana. Dia tenggelam ke dalamnya dan tidak mampu melepaskan diri. Wah! Saat dia berseru dengan lembut, tatapan Feng Hao terpaku pada sepasang bibir merah mudanya. Dia menundukkan kepalanya dan perlahan mendekat. Udara panas bertiup di wajahnya, dan suara yang sedikit serak terdengar di telinganya. Tubuh halus King Wu menjadi lemah, dan dia roboh dalam pelukannya. Dia menutup matanya, dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Matanya berbinar karena cahaya bintang. Dia membuka mulut kecilnya yang menggoda dan terus-menerus menghirup udara harum. Bibirnya yang sedikit terbuka sepertinya mengirimkan undangan diam padanya. Hem! Feng Hao tidak bisa lagi menahan detak jantungnya yang tak terlukiskan. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan memegangi sepasang bibir lembut itu. Dia dengan keras menghisapnya. Untayan demi helai nektar harum itu menyebabkan nafsu dalam hatinya membara dan matanya memuntahkan api nafsu. Ciuman yang dalam membuat keduanya tenggelam dalam nafsu yang tak ada habisnya, tak mampu melepaskan diri. Aduh! Feng Hao mengangkatnya dan dengan hati-hati membaringkannya di tempat tidur. Kemudian, dia mencondongkan tubuh ke depan dan menempelkan tubuhnya ke tubuhnya. Beban di tubuhnya membuat King Wu sedikit terbangun. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, tapi dia berbalik dan mendorong Feng Hao yang tak berdaya ke bawah. Kemudian, dia menekannya, terengah-engah. Sepasang matanya yang menawan penuh amarah. Melihat tatapan heran di mata Feng Hao, dia benar-benar merasakan sentuhan kebanggaan. Kali ini giliranku meninggal dunia. Pakaian di tubuh pria itu dirobek dengan kasar, dan kemudian, lebam di tubuhnya ditinggalkan oleh wanita tersebut. Dia tampak sangat sedih, seolah-olah dia telah diintimidasi dan dihina secara tidak sengaja. Dalam keadaan seperti itu, nafsu keduanya semakin kuat. Setiap kali Feng Hao ingin bangun, dia tanpa ampun ditekan oleh King Wu. Melihat wajah polos Feng Hao, dia merasakan kenikmatan yang aneh di hatinya. Dia adalah perawan suci dari sekte iblis bayangan gelap, tapi dia telah diintimidasi dua kali oleh pria yang hanya berada di alam leluhur bela diri ini. Dia sangat marah dan memutuskan untuk mengembalikannya padanya. Ah, tidak. Tangisan menyedihkan pria itu datang dari halaman yang sunyi dan bergema jauh. Di dalam tempat tidur, ada nafsu yang tak ada habisnya. Bermain dengan elang akan berakhir dengan dicungkil oleh elang. Kalimat ini sangat cocok untuk Feng Hao. Malam itu, dia akhirnya mendapat balasannya. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Setelah berhubungan seks, kalimat pertama yang diucapkan Feng Hao membuat King Wu memutar matanya. Untungnya, dia menyandarkan kepalanya di dada yang panas itu dan menutup matanya untuk mengabaikannya. Entah kenapa, dia jatuh cinta dengan peti ini. Dia merasa sangat damai ketika dia beristirahat seperti ini, dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Karena dia tahu orang ini akan melakukannya untuknya. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, Feng Hao bergumam, tetapi sebagai balasannya, dia menerima tatapan dingin. Dia mengecilkan lehernya dan tidak berani melanjutkan. Dalam keadaan kesurupan, Feng Hao merasa telah ditipu. Bukan seekor domba dipelukannya, tapi seekor harimau lapar yang akan memakan manusia. Beristirahat di dada bidang ini, King Wu segera tertidur lelap. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya erat, dan mereka berdua tertidur. Langit baru saja berubah cerah, dan King Wu berangkat lebih awal. Dia tidak ingin ketahuan di tempat tidur oleh putrinya. Adapun Feng Hao, dia duduk bersila di tempat tidur, mengolah energi umu dari timur, menunggu kedatangan Little King Meng. Berderak. Pintu dibuka, dan sesosok tubuh berwarna merah muda seperti kupu-kupu bergegas masuk ke dalam ruangan. Feng Hao membuka matanya. Saat ini, dia sudah terlihat seperti pria yang ceroboh. Meng kecil, kenapa kamu datang sepagi ini? Melihat King Meng kecil, yang sepertinya sedang mencari sesuatu, sudut mulut Feng Hao melengkung tanpa bekas. Dia bangga di dalam hatinya, tapi dia berpura-pura terkejut dan bertanya. Jika dia tidak bisa membuat rencana melawan seorang anak kecil, maka dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Turun dari tempat tidur, dia berjalan menuju gadis kecil yang sedikit kecewa. Meng, apa yang kamu cari? Sedikit menyipitkan matanya, Feng Hao berjongkok dan bertanya sambil tersenyum. Bukan, itu bau ibu. King Meng kecil menabrak pelukannya, mengernyitkan hidung kecilnya, dengan hati-hati mengendus dadanya. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke sisi kiri dada Feng Hao, tempat kepala King Wu beristirahat. Hati Feng Hao bergetar. Hidung ini, terlalu menakutkan. Perlu diketahui bahwa Feng Hao telah mengganti pakaiannya, dan agar tidak mengekspos dirinya, dia bahkan mencuci. Pada akhirnya, dia masih mencium baunya. Ketika pandangan Little King Meng tertuju pada tempat tidur tidak jauh, Feng Hao tidak ragu untuk memeluknya, dan tanpa menoleh ke belakang, dia berjalan keluar pintu. 486. Rumah Lelang Tianwu adalah rumah lelang terbesar di benua Tianwu, tiada duanya. Asal-usulnya sangat misterius, dan ada di setiap kota kuno di benua Tianwu. Tampaknya bahkan tempat suci pun harus sopan terhadapnya, dan tidak ada yang berani membuat rancangan apapun di atasnya. Dikabarkan bahwa Rumah Lelang Tianwu dibangun oleh keluarga klan orang dahulu yang lebih kuat dari kuil suci, namun hal itu belum pernah dikonfirmasi. Namun, melihat sikap kuil suci terhadapnya, semua orang mengerti bahwa Rumah Lelang yang dinamai berdasarkan benua ini memiliki latar belakang yang kuat yang bahkan kuil suci pun harus diwaspadai. Setelah mengetahui latar belakang Rumah Lelang Tianwu, Feng Hao akhirnya santai. Dia harus mengakui bahwa Rumah Lelang terbesar memang berbeda, dan latar belakang dibaliknya sangat kuat. Di Rumah Lelang ini, tidak ada yang tidak berani dijual. Raja pengobatan, Raja racun, segala jenis kristal ganjil, senjata spiritual, keterampilan bela diri tingkat tinggi, buku panduan rahasia, dan bahkan teknik rahasia kuno dan harta spiritual. Tidak ada kekurangan dari mereka di Rumah Lelang ini. Oleh karena itu, demi reputasi, sangatlah mustahil untuk melakukan penggelapan. Mengenai keamanan, mereka yang memiliki desain di Rumah Lelang ini semuanya mati, terlepas dari wilayah mereka. Kekuatan semacam ini persis seperti yang diinginkan Feng Hao. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan malam ini. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkedip-kedip. Ketika dia mendengar teriakan Little King Meng tidak jauh dari sana, dia tersenyum dan mengikutinya. Menger kecil, Paman akan mengajakmu bermain permainan yang menyenangkan, apakah kamu ingin ikut? Ketika mereka melewati sebuah rumah judi batu besar, Feng Hao berhenti dan berkata sambil tersenyum. Dia harus menimbulkan ombak, kalau tidak dia tidak akan mampu menarik ikan besar. Kita harus tahu bahwa hampir semua ahli batu yang datang ke kota kuno Nefrite saat ini berasal dari ahli batu terkenal, jadi mereka secara alami tidak kekurangan kristal bela diri. Jika dia tidak memancing sekarang, dia tidak akan bisa membeli banyak kristal ganjil hanya dengan beberapa ratus ribu kristal bela diri yang dia miliki. Hmm. King Meng kecil terkejut. Dia menoleh dan melihat ke ruang perjudian yang berisik. Sorakan dan makian yang datang dari dalam membuat gadis kecil itu sangat penasaran. Dia menoleh dan bertanya pada Feng Hao, Paman, apa yang menyenangkan di dalam. Pada saat yang sama, dua pelayan cantik di belakang mereka juga memandang Feng Hao dengan aneh. Apakah pria ceroboh ini seorang pecandu judi? Tak perlu dikatakan lagi, hal itu sangat mungkin terjadi. Saat ini, Feng Hao benar-benar tampak seperti pecandu judi dari sarang perjudian batu. Terlebih lagi, dia adalah orang yang miskin dan sedih. Yang membuat mereka semakin bingung adalah dalam dua hari ini, orang suci tidak menanyakan apapun tentang pria kuat ini. Seolah-olah dia benar-benar merasa nyaman bersamanya. Selain itu, dia tidak membatasi King Meng Kecil untuk keluar bermain setiap hari. Hal ini terlalu tidak normal. Mungkinkah orang ini benar-benar ada hubungannya dengan orang suci? Orang-orang di Sekte Setan Bayangan Gelap tidak tahu dari mana King Meng Kecil berasal, tapi dua pelayan pribadi King Wu tahu. Dia adalah putri King Wu yang telah mengandungnya selama 10 bulan. Namun, mereka tidak tahu siapa yang membuat King Wu hamil, dan mereka juga tidak berani bertanya. Namun, mereka tahu bahwa setelah orang suci kembali dari perjalanan 3 tahun lalu, dia berubah total. Tidak lama kemudian, dia hamil dengan Little King Meng. Pada saat itu, orang suci tampaknya telah meninggalkan Sekte tersebut demi seorang pemuda bernama Feng Hao. Ada sesuatu yang menyenangkan di dalam. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia memeluk Little King Meng dan berjalan menuju ruang perjudian bernama Green Cloud. Kedua pelayan itu tidak punya pilihan selain mengikutinya. Dalam hati mereka, mereka mengutuk Feng Hao karena kehilangan semua uangnya. Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Selamat datang. Seorang pejabat perjudian parubaya dengan cepat maju ke depan dengan senyuman di wajahnya dan berseru dengan antusias. Meskipun pakaian Feng Hao biasa saja, King Meng kecil yang ada di pelukannya luar biasa dalam hal penampilan, temperamen, dan pakaian. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah putri kecil dari keluarga kaya. Selain itu, dua wanita cantik di belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Kesimpulannya, pria berpakaian biasa ini bukanlah orang yang sederhana. N. Feng Hao sedikit menganggup dan berjalan menuju batu biasa yang belum dipotong di sampingnya. Ada banyak orang yang berdiri di sana. Ketika mereka melihat sekelompok orang ini berjalan mendekat, mereka semua memandang mereka dengan mata heran. Telapak tangannya bergerak sedikit, menyapu batu-batu yang belum dipotong. Lalu, mata Feng Hao berbinar. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan batu yang belum dipotong berukuran setengah wastafel. Dia bertanya pada King Meng kecil. Meng, Er, tahukah kamu apa ini? Bukankah ini sebuah batu? Melihat batu bersinar yang belum dipotong, mata Little King Meng dipenuhi keraguan. He he, ini bukan batu biasa. Feng Hao tersenyum tipis dan meminta petugas perjudian mencatat harganya. Telapak tangannya meludahkan wuyuan, dan tanah di batu yang belum dipotong itu terkelupas lapis demi lapis. Huff, kamu akan kalah dariku. Di belakangnya, kedua pelayan cantik itu mendengus dengan nada menghina. Mereka berpikir, dia benar-benar seorang pecandu judi. Di mata mereka, dia hanyalah seorang penjudi biasa yang dengan santai memilih materinya. Swash-swash. Tanah berjatuhan seperti butiran salju, dan batu yang belum dipotong menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Karena terbukanya batu yang belum dipotong tersebut menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, dua pelayan di belakang Feng Hao terlalu mencolok. Itu bersinar. Beberapa saat kemudian, seruan kejutan terdengar, langsung menarik lebih banyak tatapan. Melihat kristal bela diri yang berkilauan di tangan Feng Hao, panas membara melintas di mata semua orang yang hadir. Pada saat ini, kedua pelayan cantik itu sedikit membuka mulut kecil mereka yang lucu dan menatap Feng Hao dengan heran. Bukankah peruntungannya terlalu bagus? Selamat. Pejabat perjudian itu sedikit terkejut, tetapi segera setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao sambil tersenyum. Wah, indah sekali. Paman, apa ini? Melihat kristal bela diri seperti kristal di depannya, mata Little King Meng berkedip karena terkejut. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan terus-menerus mengelusnya. He he, ini adalah kristal bela diri. Ini bagus. Menger, simpanlah dengan baik. Feng Hao menjelaskan sambil tersenyum, kalau begitu, menger kecil juga harus memilih batu. Mungkin, kamu bisa mendapatkan kristal bela diri lainnya. Bolehkah aku melakukannya juga? Melihat kristal bela diri yang berkilau dan tembus cahaya di tangannya, King Meng kecil jelas sangat ingin mencobanya. Di bawah tatapan penuh semangat Feng Hao, dia memilih batu yang belum dipotong senilai 150 ribu koin emas. Pada akhirnya tidak ada hasil. Kemudian, Feng Hao mengulangi trik yang sama dan terus membuka kristal bela diri dan bahkan besi spiritual, menarik semua tatapan di area tersebut. Setelah beberapa jam, dia menghela nafas dengan emosi dan keluar dari ruang perjudian tanpa menang atau kalah. Setelah itu, dia memasuki beberapa kasino besar lainnya dan menggunakan metode yang sama. Setengah hari kemudian, sebuah kalimat keluar dari mulut banyak penjudi. Sangat sulit untuk kalah sekalipun. 487. Sangat sulit untuk kalah sekalipun. Kata-kata seperti itu terlalu sombong. Tidak akan kalah. Apakah maksudnya tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya kalah? Awalnya, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Namun, tindakannya terlalu aneh dan menonjolkan diri, sehingga sulit untuk tidak memperhatikannya. Jika itu hanya seorang penjudi biasa, bagaimana dia bisa mendapatkan lusinan kristal bela diri atau bahkan beberapa keping besi spiritual di area batu diok biasa yang belum dipotong dalam beberapa jam. Selain master fisiognomi yang memiliki ilmu sihir mata, siapa lagi yang bisa melakukannya? Hanya ada satu alasan. Anak ini pasti ahli fisiognomi. Jika dia memiliki ilmu sihir mata, apa yang dia maksud dengan mengucapkan kata-kata seperti itu? Apakah dia menantang semua klan fisiognomi? Semua murid klan fisiognomi yang mendengar berita itu merasa marah. Semuanya adalah individu yang sombong. Ketika mereka mendengar kata-kata Feng Hao, mereka langsung menganggapnya sebagai provokasi. Seketika, semuanya mulai bergerak. Di dalam ruang perjudian, terjadi keributan di mana-mana. Batu-batu yang dipetik dengan santai sebenarnya bisa dibuka dengan besi spiritual. Hal ini menyebabkan para penjudi di ruang kerja terkejut tanpa henti. Mereka semua berteriak kaget, dan semakin banyak orang berkumpul. Dua pelayan cantik di belakang Feng Hao tercengang. Sejak tempat perjudian pertama, mereka telah menghitung bahwa pria cerobo itu telah memperoleh setidaknya 10 keping besi spiritual dan 40 kristal bela diri. Hasil seperti itu adalah angka yang sangat besar bagi seorang penjudi. Namun, tidak peduli seberapa parah kekalahannya di tahap awal, atau bagaimana dia mendapatkan besi spiritual kristal bela diri di tahap awal, dia secara ajaib akan mempertahankan hasil imbang pada akhirnya. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa? Selain itu, kedua wanita itu tidak memahami kata-kata penting setiap kali sebelum dia pergi. Dia memprovokasi mereka. Hanya ada satu yang tersisa lagi. Setelah serangkaian liku-liku, Feng Hao hanya memiliki satu marsial kristal yang tersisa. Xiao menger, ayo kita bermain di tempat lain, oke. Tentu-tentu. King Meng kecil bertepuk tangan. Di usianya yang begitu muda, dia tentu saja tidak mengetahui alasan dibalik hal ini. Yang membuatnya senang adalah kenyataan bahwa dia dapat menemukan kristal bela diri yang berkilauan di antara batu-batu itu. Mendesah. Kenapa dia tidak kalah? Feng Hao menghela nafas pelan dan berjalan menuju pintu dengan King Meng kecil di pelukannya. Sombong sekali. Saat Feng Hao hendak pergi, suara marah datang dari belakang kerumunan. Suara arogan itu membuat para penjudi membuka jalan. Setelah itu, seorang pemuda berusia dua puluhan berjalan ke depan, dikawal oleh beberapa penjaga. Mendengar suara provokatif seperti itu, sudut mulut Feng Hao melengkung tanpa bekas. Ikan telah mengambil umpannya. Apa? Dia berpura-pura terkejut, berbalik, dan menatap pemuda itu dengan bingung. Kamu bilang kamu tidak akan kalah. Tria itu jelas adalah murid klan Xiangxi. Dia memiliki ekspresi arogan dan tidak menganggap serius para penjudi di sekitarnya. Dia melirik Feng Hao dengan jijik. Para penjaga di belakangnya juga tidak sederhana. Menilai dari penampilan mereka, mereka harusnya adalah kultifator rilem bela diri. Fakta bahwa penjagaannya sangat luar biasa menunjukkan bahwa identitas pemuda ini tidaklah sederhana. Ia itu betul. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata dengan acu-ta'acu, Sejak aku mulai berjudi batu, meski aku selalu kalah setiap kali menang, aku tidak pernah benar-benar kalah. Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis, dan dia melemparkan kristal bela diri di tangannya ke arah pemuda itu. Huff! Pemuda itu dengan dingin mendengus, dan sudut mulutnya membentuk senyuman mengejek. Apakah kamu benar-benar ingin kalah? Ia. Feng Hao menatapnya sambil tersenyum. Saya benar-benar ingin merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Wow! Di aula, terjadi keributan, dan banyak penjudi memandangnya dengan heran. Pemuda di depan mereka jelas merupakan anggota klan Xiangxi. Beraninya pria kekar dan cerobo ini memprovokasi guru Xiangxi yang terhormat seperti ini. Akan ada pertunjukan yang bagus. Melihat ekspresi jelek pemuda itu, para penjudi menjadi bersemangat, dan mereka tidak sabar menunggu pertunjukan dimulai. Ia sebenarnya berani mengatakan bahwa ia ingin merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Ini praktis merupakan deklarasi perang. He he, bagus, sangat bagus. Sudut mulut pemuda itu bergerak-gerak, dan wajahnya muram. Anak nakal yang ceroboh, beraninya kamu bersikap kasar pada tuan mudaku. Nak, kamu hanya mendekati kematian. Tahukah kamu siapa tuan mudaku? Para penjaga di belakang pemuda itu menatap Feng Hao dengan marah, dan mereka sepertinya ingin bergegas maju untuk menyerang. Saya hanya mengatakan bahwa saya ingin kalah. Apakah itu sangat tidak sopan? Selama Anda bisa menang, itu tidak akan lama. Jangan bilang kalau itu salahku kalau kamu tidak bisa mengalahkanku. Feng Hao berpura-pura sederhana dan jujur, dan berkata dengan polos, lagi pula, saya benar-benar tidak tahu nama tuan muda Anda. Selain itu, apakah tuan muda Anda biasanya menang dengan menggunakan namanya? Kurang ajar. Beraninya kamu. Kamu mendekati kematian. Para penjaga memelototinya, seolah-olah mereka akan melahapnya. Jangan kasar pada pamanku. King Meng kecil berbalik dan menatap mereka, dan aura samar menyebar. Tidak baik. Merasakan gerakan yang tidak biasa di tubuh King Meng kecil, ekspresi Feng Hao berubah, dan dia buru-buru mengirimkan efek obat yang mendinginkan. Suaranya seperti guntur musim semi. Meng, er, hem. King Meng kecil dengan cepat melepaskan diri dari amarahnya, dan pusaran gelap yang mengambang di tubuhnya menjadi tenang. Feng Hao menghela napas pelan, senyum di wajahnya. He he, Paman menger sangat kuat. Dia mengangkat lengannya yang kuat untuk menunjukkan kekuatan, dan berkata dengan berlebihan, Biasanya, pamanku yang menindas orang lain, tapi tidak ada yang bisa menindasku. Jangan marah karena hal sekecil itu di masa depan, mengerti. He he, mem. King Meng kecil terhibur dengan penampilannya yang agak lucu. Dia diabaikan. Mata pemuda itu hampir menyemburkan api. Dia adalah keturunan keluarga fantastik tingkat bumi, dan dia dihormati kemanapun dia pergi. Sekarang, penjudi ceroboh ini berani mengabaikannya. Jika ini adalah wilayahnya, dia pasti sudah pindah sejak lama. Tapi ini adalah kota kuno Nefrite, jadi dia harus menanggungnya. Sialan kau, bocah nakal. Dia sangat marah sampai giginya hampir patah, dan dia bersumpah akan membuat bocah ini membayar. Namun, dia tidak tahu bahwa Feng Hao telah membuat keputusan yang sama karena perilaku aneh Little King Meng. Kamu benar-benar ingin aku kalah. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman jahat, dan dia mengangkat alisnya, memprovokasi dia secara langsung. Sangat sederhana. Satu putaran untuk 100 ribu kristal bela diri. Apakah kamu berani bertaruh? Mendesis. Sosok astronomis keluar dari mulutnya, dan olah itu langsung dipenuhi dengan terengah-engah. 488. 100 ribu kristal bela diri. Di mata orang awam, tidak diragukan lagi ini adalah sosok astronomis yang tak terbayangkan. Belum lagi para penjudi, bahkan pemuda dari klan batu fisiognomi tingkat bumi pun sangat terkejut. Akan sangat sulit untuk mengeluarkan 100 ribu marsial kristal. Pada saat itu, dia kehilangan kata-kata, karena jumlah marsial kristal yang dia miliki memang tidak cukup. Tidak ada yang tahu mengapa Feng Hao mengatakan itu. Mungkinkah karena keberuntungannya yang aneh dan tidak bisa dijelaskan. Pada saat itu, bahkan dua pelayan cantik di belakangnya menatapnya dengan heran, tidak dapat memahami apa yang sedang dia lakukan. 100 ribu kristal bela diri, itu 100 ribu, bukan 10. Ini sudah bisa dianggap pertaruhan langka. Apa? Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 100 ribu marsial kristal. Melihat pemuda itu terdiam untuk waktu yang lama, Feng Hao berpura-pura terkejut dan berkata tanpa berpikir, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang telah membuat marah King mengkecil. Jika dia ingin melakukan pembunuhan, dia pasti akan melakukannya tanpa ampun. Anda. Wajah pemuda itu menjadi pucat setelah diprovokasi. Matanya menyemburkan api, tapi dia kehilangan kata-kata. Dia merasa sangat dirugikan saat dia berteriak dengan marah, 100 ribu kristal bela diri. Kedengarannya bagus, tapi apakah kamu benar-benar mampu membelinya? Cek-cek, aku tidak menyangka kamu akan menjadi miskin. Feng Hao mengerutkan bibirnya dengan jijik dan mengejek, meskipun aku juga miskin, tidak masalah bagiku untuk mengeluarkan 100 ribu kristal bela diri. Mengatakan ini, dia mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada penjudi yang tercengang. Sekilas saja, tubuh penjudi itu gemetar dan matanya membelalak. Katakan padanya, berapa banyak marsial kristal yang ada di sana. Feng Hao menyingkirkan cincin itu dan berpura-pura sombong saat berbicara. Tuan, ada total 175.343 kristal bela diri di sana. Penjudi itu menjawab dengan sopan. Awalnya, dia meremehkan Feng Hao karena dia berkeliaran di sekitar biji biasa. Sekarang, dia sangat terkejut. Bagaimana seseorang yang bisa membawa sekitar 200 ribu marsial kristal bersamanya bisa menjadi sederhana. Ketika dia melihat King Meng kecil dan dua pelayan cantik itu, dia sepertinya mengerti banyak. Ini adalah master yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Astaga, dia membawa 170 ribu kristal bela diri bersamanya. Seruan terdengar dari kerumunan saat mereka menatap pria tak terawat itu dengan tak percaya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa seorang pecandu judi yang berpenampilan kecil sebenarnya memiliki banyak uang. Bukan hanya mereka yang tercengang. Pemuda dan pengawalnya juga tercengang. Bahkan kedua pelayan cantik itu memandang mereka dengan heran. Jumlahnya sangat besar yaitu 170 ribu, tapi dia selalu membawanya bersamanya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Bagaimana menurutmu? Sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung ketika dia melihat keterkejutan di matanya. Kata-katanya yang provokatif menyebabkan wajah pemuda itu berubah menjadi ungu. Kembalilah ketuan lama dan dapatkan kristal bela diri. Pemuda itu berbalik dan berteriak pada salah satu penjaga di sampingnya. Tetapi, penjaga itu sedikit terkejut dan ragu-ragu. 100 ribu marsial kristal terlalu banyak. Dia takut sebelum dia bisa mendapatkan kristal bela diri, dia akan ditampar sampai mati. Hal yang tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sederhana. Pemuda itu berbalik ke samping dan menendang penjaga itu. Dia memarahinya dengan marah. Aku sudah menyuruhmu pergi, jadi pergilah. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Saat dia berbicara, dia melepas Leontin Giok dari pinggangnya dan melemparkannya ke penjaga. Iya-iya. Setelah menerima Leontin Giok, penjaga itu berlari keluar seolah sedang terbang. Dengan sangat cepat, berita itu menyebar. Hampir semua orang di ruang perjudian berkumpul, dan tidak ada kekurangan Master Xiangshi dari berbagai tingkatan di antara mereka. Hei, bukankah itu Suhan dari keluarga Bai? Apa yang dia lakukan di sini? Seseorang di antara kerumunan itu akhirnya mengenali pemuda itu. Dia adalah Suhan, salah satu pemuda jenius dari keluarga Su, keluarga Xiangshi kelas bumi di kota kuno Nefrite. Keheranan dan kemarahan muncul di hati orang-orang ini setelah mereka mendengar apa yang terjadi. Apakah dia memprovokasi seluruh dunia Xiangshi? Tidak akan kalah. Bahkan Master Xiangshi kelas surga, tokoh terkemuka dunia Xiangshi, tidak berani mengatakan hal seperti itu. Bagaimana mungkin penjudi ceroboh ini berani mengatakan hal seperti itu? Namun, mengingat seratus ribu marsial kristal, mereka memutuskan untuk menunggu dan melihat sekarang. Lagipula, seratus ribu marsial kristal perputaran bukanlah jumlah yang kecil. Adapun Feng Hao, dia benar-benar mengabaikan tatapan itu dan terus bermain dengan king mengkecil. Tawar yang terdengar di antara mereka berdua, membuat adegan itu tampak agak tidak pada tempatnya. Pemandangan seperti itu membuat banyak orang merenung secara mendalam. Apakah dia benar-benar peduli dengan seratus ribu marsial kristal? Atau apakah dia memiliki kepercayaan diri untuk menang? Dari mana rasa percaya dirinya berasal? Huff! Su Han mendengus dengan dingin. Wajahnya menjadi gelap ketika dia melihat pemuda itu dengan ekspresi muram. Suara retakan terus keluar dari mulutnya. Dia jelas meremehkannya. Berengsek! Matanya berkedip dengan cahaya yang tajam. Dia bersumpah akan membuat orang ini membayar mahal. Tuan muda! Tidak lama kemudian, penjaga itu kembali dan menyerahkan sebuah cincin kepada Su Han. Huff! Apakah kamu tidak ingin kalah? Sambil memegang cincin di tangannya, Su Han sepertinya telah menemukan tulang punggungnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menegakkan postur tubuhnya, menyipitkan matanya, menatap Feng Hao, dan dengan dingin berkata, kalau begitu aku akan membiarkanmu kehilangan sebanyak yang kamu mau. Di keluarganya, dia adalah satu dari sejuta orang jenius. Faktanya, di dunia siangsi wilayah Nefrite, dia adalah seorang elit di kalangan generasi muda. Dia berani bertaruh pada kekuatan, seni mata, dan pengalamannya sendiri. Saya tidak bisa meminta lebih. Feng Hao tidak bisa melawan. Dia sangat marah sampai ingin muntah darah. Lidah yang tajam. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Su Han akhirnya menekan kegelisahan di hatinya dan membalas dengan dingin. He he, kita akan tahu apakah itu hanya lidah yang tajam setelah taruhan atau tidak, bukan. Feng Hao memberinya senyuman jahat. Sekarang ada begitu banyak orang yang hadir, dan karena keluarga Su masih memiliki reputasi tertentu di kota Kunun Nefrite, mustahil bagi mereka untuk mengingkari utang mereka di bawah kesaksian begitu banyak orang. Jika tidak, keluarga siangsi, yang telah ada selama puluhan ribu tahun, akan segera berakhir. Eh, hari mulai gelap. Bagaimana kalau begini, mari kita bertaruh santai. Masing-masing dari kita akan memilih sepotong biji senilai 200 ribu marsial kristal. Orang yang memilih nilai tertinggi menang. Bagaimana menurutmu? Melirik ke langit di luar, Feng Hao berbicara seolah sedang memberi saran. Baiklah. Setelah memikirkannya sebentar, Su Han tidak menemukan ada yang salah dengan itu, jadi dia langsung setuju. 489. Berjudi 100 ribu kristal bela diri dengan cara yang santai untuk menghemat waktu menyebabkan para penjudi di aula berseru kaget. Mata para ahli batu bergetar. Kejutan di hati kedua pelayan cantik itu tak terlukiskan. Mereka belum pernah melihat pria cerobo ini menggunakan teknik mata sebelumnya. Ketika dia memilih batu, dia akan memilihnya dengan santai tanpa melihat kualitas batunya. Sekarang, dia sedang berjudi dengan seorang ahli batu. Apakah dia menghadiahkan marsial kristals kepada orang lain? He he, ayo kita mulai. Feng Hao terkekeh. Memeluk king mengkecil, dia berjalan menuju rak di samping. Salah satu tangannya sedang memeluk seorang gadis kecil berpakaian batu diok, sementara tangannya yang lain dengan sembarangan menyikat batu tersebut. Pilihan batunya membuat jantung penonton berdebar kencang. Dia memang memberi mereka uang. Menurut pendapat mereka, bagaimana seseorang yang hanya mengandalkan keberuntungan bisa dibandingkan dengan suhan dari klan master batu tingkat bumi. Adapun para grandmaster itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi mengejek di wajah mereka. 100 ribu marsial kristal terbuang begitu saja. Hmm. Setelah hanya mengambil dua langkah, Feng Hao berhenti. Seolah merasakan sesuatu, dia membalik tangannya dan mengambil batu dengan label harga 120 ribu. Aku akan memilih yang ini. Feng Hao berkata sambil tersenyum sambil menimbang batu di tangannya, yang beratnya sekitar 10 jin atau lebih. Penampilannya membuatnya seolah-olah dia mendapat tawaran yang bagus. Seketika, mata penonton berbinar cerah. Beberapa dari mereka bahkan memiliki cahaya warna-warni di matanya. Mereka menggunakan teknik mata kuno desolate. Heh. Betapa bodohnya. Hehe. 100 ribu kristal bela diri untuk memberinya pelajaran tidak sia-sia. Namun, ketika mereka melihat penampakan bahan mentahnya, mereka semua membubarkan teknik murid mereka dan mencibir dengan jijik. Mereka mengejek bahan mentahnya. Warna batunya rata-rata. Itu sedikit hangus, seolah-olah telah dipanggang dalam api besar. Tidak ada energi spiritual sama sekali. Itu hanya sepotong batu hangus. Itu yang terbaik dari yang terburuk. Dia sebenarnya memilih batu hangus. Belum lagi para ahli batu, bahkan para penjudi pun menghela nafas. Batu hangus jenis ini merupakan limbah terbaik di antara bahan mentah. Itu sangat tidak berguna bahkan lebih buruk dari batu biasa. Ini karena ini adalah tanah yang terkena dampak gelombang energi di medan perang kuno desolate. Kispiritual apapun telah dihancurkan, jadi itu hanyalah sepotong bumi yang hangus. Mustahil bagi bumi hangus untuk menghasilkan kristal bela diri, apalagi besi spiritual. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang, dan tidak pernah ada pengecualian. Memang benar, jika dia memilihnya, dia akan menggunakan seratus ribu kristal bela diri miliknya untuk membeli pelajaran ini. Huff. Suhan dengan dingin mendengus saat sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman sinis. Alisnya dipenuhi dengan ejekan. Bahkan Jiao Si tidak mengenali orang ini. Benar saja, dia hanyalah seorang pecandu judi yang menganggap peruntungannya menantang surga. Orang seperti ini yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, dia perlu membuatnya memahami kesenjangan di antara keduanya. Sepasang mata bersinar dengan lampu hijau perlahan menyala. Itu adalah teknik mata primordial yang diandalkan keluarga Su untuk bertahan hidup, murid Greenwood. Bakat Suhan ini memang lumayan. Dia telah mencapai alam bumi tingkat menengah. Klan Su mempunyai penerusnya. Pantas saja klan Su mengizinkan Suhan mengambil seratus ribu kristal bela diri. Lawan yang tangguh. Beberapa orang dari klan Siang Si terkejut. Dengan ketenarannya, Suhan juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Sepasang mata hijaunya membawa tekanan besar bagi banyak orang. Karena kompetisi besar akan segera dimulai, Suhan pasti akan menjadi lawan yang tangguh. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang memandang baik Feng Hao sekarang. Tentu saja, King Meng kecil adalah satu-satunya pengecualian. Itu hanya sepotong batu hangus. Melihat pasangan yang bahagia dan harmonis itu, semua orang menjadi bingung. Apakah dia tidak peduli dengan seratus ribu marsial kristal? Sepertinya dia benar-benar tidak peduli dengan hasilnya. Apakah dia hanya mencari kekalahan? Segera, Suhan telah memilih bahan mentahnya. Ini adalah bahan mentah dengan harga seratus tujuh puluh ribu koin emas, dan dipenuhi dengan roki. Meski penampilannya biasa-biasa saja, namun terkesan luar biasa. Di tempat kejadian, banyak pasang mata kembali berbinar dan melirik bahan mentah di tangannya. Hmm, sepertinya sepotong besi spiritual. Itu kental dan tidak menyebar. Kemungkinannya menjadi besi spiritual sangat tinggi. Itu pasti besi spiritual. Kekuatan Suhan ini luar biasa. Jika dia bisa memilihnya, kemungkinan dia menjadi besi spiritual adalah sekitar 60%. Orang-orang dari klan Xiangxi semuanya menyuarakan pendapat mereka, menyebabkan keributan di sekitarnya. Jika bahan mentah senilai seratus ribu dapat dipotong menjadi besi spiritual, nilainya akan meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Hal ini menyebabkan para penjudi menghela nafas tanpa alasan. Orang-orang dari klan Xiangxi memang luar biasa. Mereka bukanlah orang-orang yang mengandalkan keberuntungan untuk mencari nafkah seperti mereka. Mendengar seruan dari kerumunan, sudut mulut Suhan semakin terangkat. Senyuman puas terlihat di wajahnya saat dia dengan arogan berjalan menuju Feng Hao. Haha, menger kecil nakal sekali. Mendengar anekdot gadis kecil itu, Feng Hao tertawa terbahak-bahak, seolah dia sudah benar-benar melupakan soal perjudian batu. Haha, wajah Little King Meng juga seperti bunga yang sedang mekar. Tawa yang jelas keluar dari mulutnya. Meng, air baru saja bersembunyi di balik pintu. Saat itu, ibu tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari selama beberapa jam. Haha, ibumu benar-benar bodoh. Feng Hao dengan lembut mencubit hidung Little King Meng sambil tertawa terbahak-bahak. Dia bisa membayangkan ekspresi King Wu saat itu. Hem, Anda telah memilih begitu cepat. Pada saat ini, Feng Hao sepertinya baru saja menyadari keberadaan Suhan dan berpura-pura terkejut saat dia bertanya. Huff, kembangkan kecepatan lidah Anda. Semakin acu-ta'acu Feng Hao, semakin marah dia jadinya. Ekspresi puas diri di wajahnya langsung berubah menjadi kemarahan. Matanya dipenuhi api yang berkobar saat dia berteriak. Buka batunya. He he, kamu buka dulu. Nanti aku lihat. Feng Hao terkekeh. Sebenarnya jantungnya juga berdebar kencang, karena saat menyentuh bongkahan batu yang belum dipotong itu, si bola kecil itu justru mencakarnya ke kiri dan ke kanan sebanyak dua kali. Apa maksudnya ini? Apakah itu kristal bela diri dan besi spiritual pada saat yang bersamaan? Ini memang membuat Feng Hao merasa sedikit aneh. Namun, karena dia mempercayai hal kecil itu, Feng Hao memilih bahan hangus ini. Swosh, swosh. Suhan tidak berdiri pada upacara. Dia dengan dingin menatap Feng Hao dan meludahkan energi bela diri di tangannya. Bahan mentah di tangannya tampak seperti dipotong oleh pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tanah melayang seperti butiran salju. Tidak lama kemudian, cahaya terang menyinari batu tersebut. Itu berkilau dan berwarna putih kemerahan. Itu memancarkan aura yang ganas, membuat bahan mentah biasa ini terlihat semakin luar biasa. Ini adalah pancaran dari besi roh. Itu pasti sepotong besi roh. Pada saat ini, bahkan penjudi biasa pun dapat melihatnya. Itu sebenarnya adalah sepotong besi roh dengan atribut logam. Setelah bahan mentahnya dikupas lapis demi lapis, sepotong besi roh berwarna putih kemerahan seukuran setengah telapak tangan muncul di depan semua orang. 490 Menggunakan 170 ribu koin emas untuk memotong besi spiritual atribut, hal ini menyebabkan kekuatan Su Han meningkat ke tingkat lain di hati setiap orang. Para penjudi di sekitarnya juga menarik nafas dalam-dalam. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Meskipun itu hanya sepotong besi spiritual tingkat rendah, setidaknya bernilai 4 juta koin emas karena sifat logamnya. Nilainya telah meningkat lebih dari 20 kali lipat. Su Han memasang ekspresi puas diri saat mendengar seruan di sekitarnya. Mampu memilih besi spiritual atribut dari biji biasa adalah hasil dari keberuntungan dan kekuatan. Keberuntungannya memang lumayan, itu sebanding dengan standar master tingkat bumi tingkat lanjut di Xiangxi. Giliranmu. Melihat keterkejutan di mata Feng Hao, Su Han merasa lebih senang di hatinya. Dengan wajah arogan, dia berteriak ringan. Hei hei, jangan terburu-buru. Apa kamu sangat ingin kalah? Feng Hao tertawa nakal, lalu dengan santai mengambil batu hangus di kakinya. Bahkan dia merasa tidak punya banyak harapan untuk mendapatkan biji semacam itu. Namun, jika dia memilih kristal bela diri atau besi spiritual, bukankah dia sudah kalah? Hal kecil, jika kamu mencoba membodohiku, kamu akan hancur. Feng Hao berpikir dalam hati. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada batu hangus ini. Dia tidak mampu kehilangan seratus ribu marsial kristal. Kata-kata ini segera menyebabkan ekspresi Su Han tenggelam. Dia dengan kejam menatap Feng Hao. Wajahnya berkedut dan menjadi sedikit terdistorsi. Nak, cepatlah mengaku kalah. Kalau tidak, kamu akan kehilangan muka. Hei hei, anak ini hanya tahu cara bicara. Dia tidak tahu tempatnya. Tuan muda kita adalah master kelas bumi di Siangshi. Para penjaga di sekelilingnya berteriak-teriak. Hei hei, master tingkat bumi di Siangshi. Sepertinya, ada banyak master kelas bumi yang kalah dariku. Feng Hao terkekeh dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Omong-omong, memang ada master kelas bumi yang kalah darinya. Namun, itu hanya karena bolanya yang kecil. Arogan. Konyol. Menurutku dia gila. Pada saat ini, bukan hanya kelompok Su Han, bahkan murid klan Siangshi pun berteriak dengan marah. Apa maksudnya, seorang master batu tingkat bumi lebih rendah dari seorang pecandu judi seperti dia? Itu bukan kesombongan. Feng Hao berpura-pura menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata dengan ringan, hanya saja aku tidak pernah kalah dalam perjudian batu. Anak baik, jangan terlalu menyombongkan diri. Saya pikir dia telah melupakan berat badannya sendiri. Sudah waktunya memberinya pelajaran dan biarkan dia mengingatnya. Ini memang benar, tetapi tidak ada anggota klan Siangshi yang bisa menerimanya. Bisa dikatakan Feng Hao telah resmi menjadi musuh bersama seluruh anggota klan Siangshi. Hei hei, aku percaya pada keberuntunganku. Feng Hao terkeke saat dia meludahkan Marsial Yuan di tangannya, menarik semua tatapan di sekitarnya. Banyak pasang mata menatap biji hitam yang hangus itu, menyebabkan lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi, sampai-sampai setetes pun terdengar. Suara mendesing, suara mendesing. Setelah serangkaian suara lembut, lapisan tanah hitam yang hangus terkelupas, seolah-olah telah terpanggang oleh api surgawi. Tidak ada energi spiritual sama sekali, yang ada hanyalah bumi hangus. Segera, sebagian kecil bijinya terkelupas, tetapi masih belum ada energi spiritual yang keluar, apalagi pancaran cahaya. Itu seperti sampah. Set. Bahkan para penjudi di tempat kejadian pun mencemoh. Kali ini, seratus ribu kristal bela diri hilang begitu saja. Pada saat ini, batu hangus di tangan Feng Hao hanya seukuran kepalan tangan, dan masih dipenuhi aura mematikan, tanpa energi spiritual apapun. Jelas sekali itu hanyalah sampah. Apakah pria itu benar-benar mempermainkanku? Pada saat ini, jantung Feng Hao berdebar kencang, dan telapak tangannya berkeringat. Dia tidak bisa membantu tetapi memperlambat kecepatan pengelupasannya. Pemboros. Ini adalah evaluasi dari dua pelayan cantik di belakangnya. Apa yang dia maksud dengan tidak kalah dan tidak pernah kalah? Saat ini, semua orang yang hadir merasa itu adalah lelucon yang bagus. Ayo cepat. Apa? Kamu mencoba mengulur waktu. Hehehe. Nak, biarku beritahu, tidak ada gunanya. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, tanah suci nefrite tidak akan melindungimu. Para penjaga berteriak sembarangan. Ketika mereka melihat ekspresi suram Feng Hao, mereka semua sangat senang dengan diri mereka sendiri, seolah-olah seratus ribu kristal bela diri sudah menjadi milik mereka. Apa yang terburu-buru? Apakah Anda sangat ingin kehilangan? Feng Hao mengangkat alisnya dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Dia menutup matanya dan meningkatkan kecepatan pengelupasannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Batu hangus seukuran kepalan tangan itu perlahan menyusut di tangannya. Ketika ukurannya hanya setengah kepalan tangan, lapisan cahaya merah tua melingkarinya, memanaskan udara di sekitarnya. Eh! Merasakan panas di tangannya, Feng Hao membuka matanya dan melihat lapisan samar cahaya merah tua. Apa ini? Dia tidak mengerti. Kehancuran berwarna merah tua ini tidak seperti kilau kristal bela diri, juga bukan seperti kondensasi besiroh. Namun, ia memiliki warna dan energi yang unik. Mungkinkah ini? Salah satu mata Elder Stone Elder yang lebih berpengalaman melebar, dan getaran menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat dia berbicara, bibirnya bergetar, seolah dia baru saja melihat sesuatu yang sama sekali tidak dapat dibayangkan. Makna seperti ini, sepertinya. Ekspresi murid-murid klan Xiangxi di sekitarnya juga berubah drastis, mata mereka terpaku pada batu hangus yang diselimuti lapisan energi merah tua. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin batu biasa menghasilkan sesuatu seperti itu? Ekspresi Suhan berubah drastis, wajahnya menjadi pucat. Dia berseru dan terhuyung mundur beberapa langkah dengan panik. Hem! Melihat reaksi mereka, jantung Feng Hao berdetak kencang. Mungkinkah ini sesuatu selain kristal bela diri dan besiroh? Merasakan panas terik di tangannya, dia yakin bahwa benda yang terkandung di dalamnya pasti berada di atas kristal bela diri dan besiroh. Hatinya melonjak ke girangan. Mungkinkah itu kristal aneh? Pikiran itu saja membuat napas Feng Hao menjadi lebih cepat. Dia memuntahkan lebih banyak energi bela diri, dan batu hangus itu menyusut sekali lagi. Saat batu yang hangus itu perlahan menyusut, suhu di aula meningkat dengan cepat. Beberapa kultifator yang lebih lemah tidak punya pilihan selain menggunakan energi bela diri untuk menahan panas yang tak tertahankan. Cahaya merah tua menjadi lebih intens, dan gelombang panas yang bisa dilihat dengan mata telanjang keluar dari batu kecil yang hangus, menyebar ke segala arah. Ding! Petik 2 Dengan suara lembut, hati semua orang bergetar. Kemudian, cahaya menyilaukan muncul dari batu hangus di tangan Feng Hao. Cahaya yang menyilaukan itu seperti matahari yang menyilaukan, menerangi seluruh aula, membuat orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Pada saat ini, meski mereka tidak dapat melihat apa itu, hati semua orang sangat terguncang. Terlebih lagi para penjudi, karena mereka sangat familiar dengan cahaya kuat semacam ini. Itu adalah tanda lahirnya harta yang tak ternilai harganya. Terima kasih telah menonton!